Kesal akibat jalan menuju ladangnya ditutup, seorang petani membunuh tetangga yang juga masih kerabatnya. Korban diserang menggunakan senjata tajam. Seorang petani bernama Sahala Mardongan Siringo-Ringo ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di ladangnya yang berada di desa Hutarihit, Kecamatan Nainggolan, Samosir, Sumatera Utara. Ia dibunuh kerabatnya, Martua Manulang. Pelaku kesal karena korban menutup jalan menuju ke ladangnya lalu menyerang korban dengan senjata tajam. Ada di bagian perut sebelah kiri, di bagian punggung ada tiga luka, di bagian leher, telinga, kepala dan pergelangan tangan sebelah kiri. Dan saat ini kami melakukan pemeriksaan dan ada pun persangkaan yang kami sangkakan terhadap tersangka adalah pasal 338, subsidiar pasal 351, ayat 3. Polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku menyesal, memohon dimaafkan. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Samosir Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.